Intro Halo Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV Boykot rencana interpelasi ke 7 fraksi parlemen jalanan ini kudu diingat baik-baik Ditulis oleh Widodo SP Sejak munculnya berita Gubernur DKI Jakarta menjamu anggota dewan yang mewakili 7 fraksi di DPR DKI Jakarta Rencana interpelasi soal balapan Formula E sudah bisa diprediksiakan menemui jalan terjal, bahkan bisa kandas di tengah jalan Dugan yang terbukti benar dengan melompongnya kurusi-kurusi empuk yang seharusnya diduduki para perwakilan dari ke 7 fraksi yang berasal dari 8 partai politik itu Saat Ketua DPR DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pada Salasa kemarin 28 September 2021 Hanya anggota dewan fraksi PSI dan PDI perjuangan yang tampak hadir pada rapat yang kabarnya sempat diskors 2 kali itu Yang meskipun tetap digelar seperti rapat paripurna pada umumnya Tapi tidak menghasilkan keputusan apa-apa DKI terencana memanggil Gubernur DKI Jakarta untuk menjelaskan Formula E tersebut Maklum syarat kowrum pada rapat tersebut yang mengharuskan 50 plus 1 anggota dewan harus hadir Praktis tidak terpenuhi karena aksi boykot itu tadi Wajar, uang dari kuantitas fraksi saja sudah menjomplang dengan 2 fraksi melawan 7 fraksi kok Seandainya situasi dibalik dengan dukungan penuh dan solid dari ketujuh fraksi itu Nisjaya PSI dan PDI perjuangan akan ditinggalkan Karena dianggap tidak bisa bekerja sama dengan baik Saya yakin sekali Sekedar menyegarkan ingatan ketujuh fraksi yang menikmati hidangan istimewa itu adalah Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS, PAN, dan PKBPPP Siapa nama-namanya silahkan googling di websitenya DPR DKI Jakarta atau di website lain Lalu kita tandai bersama-sama manusia-manusianya Bagi saya justru mereka yang mencoba berdiskusi atau bisa disebut berdamai Dengan menghadiri undangan jamun istimewa itu Sedang melakukan tindakan ilegal Karena kalau mau minta penjelasan ya silahkan dilakukan di ruang rapat Yang sudah dibuat susah payah dengan biaya mahal dari uang negara itu Dalam hal ini omongan dari fraksi PSI benar Bahwa ketujuh fraksi itulah yang sebenarnya melanggar prosedur Atau bisa dibilang bikin rapat colongan tanpa melibatkan PSI dan PDIP Yang mungkin dianggap tidak bisa diajak bersekongkok Buat mendiamkan sejarusan Formula E Meski diduga merugikan ABBD hingga miliaran rupiah Terus jadi lebih lucu lagi ketika Prasetyo Edy menyebut koleganya sedang mempraktekan palemen jalanan Ada salah satu wakil DPR DKI Jakarta dari PAN Menyebut pilihan mereka menolak hadir dalam rapat Sebagai bagian proses demokrasi yang kudu dihargai oleh pihak Yang mendukung rencana interpelasi itu Kan fangke banget alasannya Betul? Maafkan kalau harus mengeluarkan kata yang barusan itu Karena kejengkelan yang sudah diubun-ubun melihat kelakuan para anggota Dewan Yang terlihat munafik dan hanya ahli memutar kata Dengan melindungi balik kata demokrasi seenaknya sendiri Akan tetapi sekalipun menyusahkan fakta ini Tidak bisa dielakkan lagi Jadi cara-cara berdemokrasi model amyar Begini yang masih terlihat jelas di ibu kota negara Yang sara dengan kepentingan politik itu Padahal tujuan dibuatnya rencana interpelasi itu Bukan untuk menurunkan andis kok Lain kan hanya bertanya supaya semuanya jelas Itu uang yang dipakai membayar DP tidak sedikit loh Uangnya rakyat juga Bukan keluar dari hasil penghutan ketujuh fraksi itu Gak salah jika kemudian dugaan adanya Kederak beresan mengemuka Dengan upaya sekuat tenaga untuk menghalangi dan menelak Digulirkannya hak interpelasi Guna menghadirkan gubernur RKI Jakarta Untuk diminta penjelasan Misalnya ada dugaan yang mengarah pada Kesepakatan damai ketika makan malam mewah itu digelar Dengan kemungkinan adanya semacam uang tutup mulut Ya sebaiknya masyarakat tidak dilarang untuk menduga ke arah sana Lawang mereka sendiri yang mengkondisikan Untuk munculnya dugaan ke arah sana kok Ah capek juga lama-lama bahas soal interpelasi ini Kecuali ada kabar gembira dengan ditetapkannya para oknum Yang berperan dalam kesepakatan Formula E Sebagai tersangka Rasanya saya sudahi penulisan topik ini Setelah tulisan ini dirilis Males Apa yang sebenarnya terjadi di balik ngototnya agenda Formula E Mungkin hanya kelompok mereka yang tahu rinci aja Terbasuh siapa bikin kuat dari agenda ini Yang mungkin tidak akan bisa diusik Sampai Presiden Jokowi usai menjabat Pada 2024 nanti Sebagai penutup Jika seandainya memang ada pemufakatan jahat Terkait agenda Formula E ini Biarlah kelakadang masanya mereka yang bermain lecik Dan bermufakat akan dipermalukan satu demi satu Lewat berbagai cara yang bisa dipakai oleh Tuhan Yang Maha Esa Salah saya buat warga DKI Yang merasa dirugikan oleh cara gubernur Wakil gubernur dan para pimpinan Hingga anggota DPRD DKI Jakarta Berserulah dalam doa-doamu kepada Tuhan Karena tampaknya hanya itulah satu-satunya harapan kalian Begitulah kura-kura Berserulah kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura